Intro Saya Nicalfuel Pounseling 28 Desember 2020 Per jam 11.6 menit waktu sebagian barat High 1.3575 Low 1.3529 Dan Running Price 1.3556 Dengan keputusan Yang tercapai di malam natal Bahwasannya Brexit deal sudah tercapai Dan kali ini, atau di pekan ini Kita akan menantikan 2 hal yang cukup Juga akan menyatakan perhatian Tapi tentunya, kurang lebih Tidak akan mengecewakan, ataupun tidak akan Mengagetkan, karena kemungkinan potensinya Tetap akan disetujui, yaitu terkait dengan Voting Parlemen Eropa maupun Parlemen Inggris Well, apapun hasilnya sudah terjebak Bahwasannya kemungkinan mereka akan Sepetujui terlebih dahulu Dikarenakan waktunya sangat mendesak Dengan target ekstra Atau deadline Di tanggal 31 Desember 2020 Kita akan lihat potensi pergerakan Untuk hari ini, kalau kita lihat dari Candlestick di hari Ya, ini kurang lebih di tanggal 24 Desember yang lalu Maka kemungkinan potensinya Les shooting star Yang berarti, mirip dengan apa yang terjadi Ini bisa saja menjadi area reversal Dan ini menandakan adalah Gangguan terhadap faktor bulis Sementara area high yang sempat tercipta Di tanggal 17 Desember adalah 1.3623 Dan di tanggal 24 Desember adalah 1.3618 Jadi kemungkinan area resisten tersebut Akan tetap menjadi batu sandungan Sementara varian baru dari virus Corona Yang menjangkiti Inggris Juga membuat kekhawatiran terbaru Terkait dengan vaksin Meskipun beberapa diantaranya Sudah dilakukan vaksinasi Kemudian di grafik keempat sendiri Potensi kalau kita lihat dari sini Mirip sekali ya Dengan area kondisi double top Kalau ini yang terjadi Maka area neckline akan berada Di zona 1.3227 Sangat jauh, cukup jauh Sehingga kemungkinan potensinya Kalau misalkan kita andai-andai Potensi ini baru akan tercipta Kurang lebih dalam 1 pekan ke depan Well, of course Itu pun kalau misalkan Ternyata penurunan tidak terlampau cepat Nah, tapi secara normal Secara target pendek Kalau kita lihat Ada zona C 1.3535 Dimana ini adalah zona historical price Jadi kemungkinan Kalau pun kita asumsikan Penurunan adalah area koreksi Maka itu bisa dimanfaatkan Sebagai area buy on dip anda Silahkan lakukan buy on dip 1.3535 Ataupun 1.3545 Target pertama adalah 1.3585 Dan target kedua adalah 1.3635 Stop loss silahkan gunakan 1.3470 Selalu gunakan stop loss Dan risk management Sesuai dengan equity Dan strategi trading anda Irfan untuk agro dana Genical view Euro USD 28 Desember 2020 Per jam 11.10 menit Waktu di sebagian barat High 1.215 Dan low 1.2180 Running price 1.2209 Kembali dengan area support line Atau trend line biru Yang juga memberikan warna tersendiri Dimana ada penurunan beberapa waktu lalu Ternyata masih dalam koridor yang cukup normal Sehingga kemungkinan potensi ini Masih bisa kita harapkan area kenaikan lanjutan Apalagi kalau lihat dari berita Terkait dengan Brexit yang sudah capai kesepakatan Seharusnya juga akan mendorong Euro untuk meraih area rally kembali Dan area tertinggi yang pernah tercipta Kurang lebih dalam beberapa waktu yang lalu 17 Desember tepatnya 1.2271 Saya rasa bukan mustahil Hal ini pun bisa saja tercapai Meskipun dengan catatan Data ekonomi relatif sepi Apalagi pekan ini Yang hanya kita perhatikan Alat zona Zerman Dengan retail sales yang akan dirilis di pekan ini Tapi untuk hari ini Sama sekali tidak ada berita yang Sangat-sangat menegangkan Sehingga kemungkinan potensinya adalah Euphoria terkait berita Brexit Maupun penateranganan stimulus Oleh Donald Trump Lalu kemudian Kalau kita lihat dari potensi pergerakan Canal Stick di tanggung 24 Desember Ditutup dengan Shooting Star Maka yang harus kita waspati adalah Kemungkinan tendensi adanya reversal Namun Kalau kita asumsikan beberapa waktu yang silam Ini adalah kondisi dari Bully Sarami Maka kita bisa abaikan ini Dan kita harapkan area kenaikan baru muncul hari ini Kemudian Jangan lupakan Elite Wave Elite Wave Untuk Wave kelima 1, 2, 3, 4, 5 Jadi kemungkinan potensi ini Masih tetap berjalan Sesuai dengan koridornya Target utama kita adalah 1,2485 Yang bisa saja tercapai dalam waktu 1 bulan ke depan Kemudian Kalau kita lihat dari grafik H4 Maka kemungkinan potensi triangle Akan ditembus untuk hari ini Jona sih yang harus ditembus adalah 1,2220 Jadi kemungkinan ini Hanya tinggal beberapa waktu ke depan Jadi dengan area tertinggi 1,2215 Saya rasa sebentar lagi pun Kita akan bisa mendapatkannya Atau Kalau ternyata terjadi rejection Hati-hatilah dengan area 1,2180 Maka kemungkinan potensi Area tersebut akan kembali tembus Oleh karena Pagi ini Saya memberikan suggestion Untuk melakukan buy on deep Di kisaran 1,2180 Karena melihat area Pembukaan yang sangat-sangat cantik Lalu kemudian Jona ini adalah Area Historical price Yang masih cukup Mumpuni Dan juga termasuk Dari daily chart Dengan strong trend line tersebut Silahkan lakukan buy on deep 1,2180 Atau 1,2195 Target pertama adalah 1,2235 Dan target kedua adalah 1,2295 Stop loss silahkan gunakan 1,2125 Selalu gunakan stop loss Dan risk management sesuai Dengan equity dan strategi trading Anda Irpan untuk agrodana Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!